Intro Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Indonesia sejaitnya memiliki sekian banyak para pemain berbakat yang saat ini tengah membela tim-tim besar Eropa. Tetapi karena PSSI yang terlalu lambat dan tidak segera menaturalisasi mereka, para pemain itu sudah tidak bisa lagi membela timnas Indonesia karena sudah membela timnas senior negara lain. Oke guys, dalam kesempatan kali ini, kami telah memiliki daftar 4 pemain yang sudah tidak bisa lagi membela timnas Indonesia seperti yang dikutip dari transfermarket.com. Yang pertama ada Kenny Tate, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda pada 9 Oktober 1995 itu adalah pemain bertahan milik salah satu tim raksasa Liga 1 Perancis, yaitu Olympique Lyonnais atau Lyon. Pemain yang juga dimainkan saat Lyon kalahkan Juventus 1-0 di pembak 16 besar Liga Champion ini sudah tidak bisa lagi membela timnas Indonesia karena dia bahkan sudah 13 kali melakukan milaga bersama timnas senior Belanda. Yang kedua ada Jero Ridwald, pemain kelahiran Herlem, Belanda pada 9 September 1996 itu juga sudah tidak bisa lagi membela timnas Indonesia karena telah memainkan 3 kaps bersama tim senior Belanda. Yang ketiga ada Raja Nenggolan, selanjutnya ada pemain berdarah Batak, siapa lagi kalau bukan Raja Nenggolan, manat pemain AS Roma dan Inter Milan itu sudah tidak bisa lagi bersama timnas Indonesia karena telah memainkan 30 kaps bersama tim senior Belgia. Yang keempat ada Masimo Luongo, nah yang terakhir adalah pemain keturunan Sultan A.A. Sirajudi. Dari Kerajaan Bima dan Dombo di Pulau Sumbawa, siapa lagi kalau bukan Masimo Luongo yang telah memainkan 43 kaps bersama tim senior Australia, seperti dikutip dari Goal.com. Jika PSSI tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, ada baiknya Federasi Sepak Bula Indonesia itu dengan segera menaturalisasi pemain-pemain yang berpakat, yang sekiranya masih bisa untuk dinaturalisasi. Nah, gimana nih sempat beli cuy? Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Sebelumnya jangan lupa, klik like dan subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seperti Sepak Bula.